Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami dari channel lapoimadura.com Bersama dengan Ketua Lesbumi MWKMU Pasosongan Bapak Ahmad Jasyimulahya Beliau saat ini hadir di kantor MWKMU Pasosongan Yang terletak di jalan Kiai Abu Bakar Sitik Desa Panawangan, Kejamaatan Pasosongan, Kabupaten Sumeneb Pak Jasyimulahya, beliau adalah sebagai Ketua Lesbumi Sekaligus merangkap pelaksana, koordinator pelaksana Hari Santri Nasional tahun 2021 Bikin Pak Ahmad Jasyimulahya Kapan dan dimana HSN digelar di bagian utara gunung? Ya terima kasih kepada masyarakat Sebenarnya kegiatan ASN di utara gunung Ini ada dua tempat Yang pertama di Pasosongan sendiri Di desa Pasosongan Terus yang kedua di daerah Padang Dengan Termasuk Penawangan Tidak desa Padang Dengan Desa Padang Dengan Jadi dua tempat ini Ini akan dijadikan pusat di utara gunung Mungkin nantinya Pelaksanaan Yang di dua tempat itu Mungkin tidak bersalahan Jadi ada jatuh alu Ada jatuh nantinya Yang pertama Di Pasosongan itu dilaksanakan di Pendopo 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 Balai Desa Pasosongan Terus kalau di Padang Dengan ini Dilaksanakan di Dua Butir Dua Butir Desa Padang Dengan Desa Jamatan Pasosongan 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 Seberapa persiapan Anda Bapak Jasyimulahya Seraku Ketua Nisbumi Dan seraku Koordinator Pelaksana HSN tahun 2021 Di Bagian Utara Gunung Seberapa persiapan Sampian Dalam HSN ini Alhamdulillah Semua Teman-teman Teman-teman Yang termasuk Ambul Talis Bumi Sebenarnya sudah Siap ya Siap 100% Siap 100% Dalam hal apa saja Baik itu dana Karena dana ini Sudah Artinya MBC itu sudah Menyerahkan kepada Masing-masing Pelaksana Otomatis Walaupun Walaupun Pusing sedikit Kepala ini Harus Sukses Harus sukses Mau tidak mau Mau tidak mau Sukses Makanya saya Dengan teman-teman Wanti-wanti Maka Dalam pelaksanaan Hari ini Kita harus sukses Tidak boleh ada Pikiran Tidak sukses Tidak sukses Terus Koordinasi Atau Jalinan kerjasama Apakah sudah Dilakukan kepada Beberapa tokoh Di wilayah Pasongsongan Dari Pak Desimur Sebenarnya sudah Terutama Kepala desa Kepala desa Pasongsongan Bapak Ahmad Salianto Bapak Ahmad Salianto Saya sudah suang Kesana Bahwa Beliau Sanggup Sanggup Memfasilitasi Memfasilitasi Tentang Snek Konsumsi Konsumsi Terus Son Tempat Semacamnya Hanya Kami tinggal Mencari Sedikit Karena Sudah Sudah Ada yang Membantu Walaupun Sedikit Ini Bagi kita Harus Semangat Untuk Menjari Dana Agar Agar Nantinya HSM HSM Sukses Nah Kita Juga Mau tahu Bocorannya Ini Pak Desimur Apoy Madura Juga Menunggu Bocorannya Berapa Kira-kira Anggaran Yang dibutuhkan Dalam Perasanan HSM Di Wilayah Pasongsongan Tepatnya Yang akan Diletakkan Di desa Pasongsongan Kalau Di daerah Utara Sebenarnya Karena Sudah Sudah Yang Menumbang Karena Ada Dua Tempat Peraksanaan Di Padang Dangan Ini Saya Serahkan Kepada Ketua Ranting Ketua Ranting Padang 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 Nah Di Padang Padang Sudah Sanggup Semua Dana Sudah Sanggup Semua Dana Jadi Semua Dana Sudah Tersedia Semuanya Sehingga Tinggal Dibas Dibas Songsongan Tinggal Dibas Songsongan Tinggal Dibas Songsongan Karena Ada Pak Bila Tidak 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 Tinggal Sisa Sisa Kekurangannya Yaitu Adalah Narasumber Manti Karena Ada Semacam Lebih Bareng Bersama Budayawan Kabupaten Semunak Hanya Dana Itu Yang Kita Harus Cari Untuk Membayar Akomodasi Akomodasi Terus Jalinan Kerjasama Sudah Diselenggarakan Sekarang Yang akan Ditampilkan Nantinya Dalam Perasaan Pementasan Atau Di ASN Nanti Di Balai Bersama Sosongan Apa saja Pementasannya Kira-kira Ya Terima kasih Karena Ini Menyakut Dengan Dengan Bumi Menyakut Dengan Seni Dan Budaya Maka Otomatis Ini Ada Penampilan Penampilan Jelas Sudah Yang Pertama Penampilan Ini Mungkin Pagelaran Tong-tong Yang Saya Tahu Pagelaran Tong-tong Bagus Karena Yang Jelas Sebenarnya Tong-tong Itu Kalau kita Kaji Lebih jauh Tong-tong Pasong-songan Itu Lebih awal Dari Ya betul Dari Desa-desa Yang 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 Sebab Saya Ingat Tahun 83 Di Pasong-songan Sudah Ada Tong-tong Yang Pementasannya Kayak Apa Orkest 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 Live Kadang-kadang Mereka Pakai Alat Agustik Seadanya Tapi Separa Dulu Tahun 80-an Itu Bagus Mungkin Ada Lagi Karena Tong-tong Ini Adalah Tong-tong Yang Sangat Terkenal Di Daerah Kebupaten Bukan Hanya Kebupaten Tapi Indonesia Pernah Juara Satu Indonesia Yang Diracanakan Di Daerah Bali Yaitu Adalah Tong-tong Angi Dribut Angi Dribut Berasal Dari Desa Pasong-songan Pernah Juara Satu Di Bali Saksia Dibadi Dibadi Saksia Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini akan ditampilkan HSM Luar biasa Terus apa lagi Kira-kira Secara itu Mungkin Majapak Majapak Ini Majapak Madura Madura Budaya Yang hampir punah Akan ditampilkan kembali Karena Di Di MBJ Ya Di MBC U Sudah ada Berkumpulan Majapak Maka Akan ditampilkan kembali Biar Masyarakat Tahu Biar Biar Masalah Terus Apa lagi Kira-kira Yang ditampilkan Selain Seasehan Budaya Nanti Yang akan Menghadirkan Budaya Wang Sumeneb Nanti Mungkin Ada penampilan Lagi Seperti Misalnya Banyak Wisi Kolaborasi Dengan Musikalisasi Luar biasa Ada lagi Tapi Selain Penampilan Ada Sumbah Baca Puisi Online Virtual Virtual Se Kabupaten Semunan Perlaksanannya Kira-kira Kapan Perlaksanaannya Ini Dimulai Pendaparan Tanggal 13 Ditutup Tanggal 18 Mungkin Peniraiannya Akhir Akhir Bulan Oktober Tanggal 13 Bukak pula Tanggal berapa Ya Terus Ini Juga Ada Beberapa Catatan Tentang HSN Sebelumnya HSN ini Tahun-tahun Sebelumnya Ini Kurang Semara Tapi Kayaknya Tahun ini HSN Hari Santri Nasional Tahun 2001 Seberapa Optimis Semaraknya Apa aja Sembun Masalah Itu Yang jelas Karena Di hari Sebelumnya Ini Ada Pandemi Mungkin Di hari Ini Mungkin Karena Sudah Dever Berapa Dever Satu Kita Harus Optimis Harus Halus Sember Yang Mungkin Terus Dukungan Dari Masyarakat Sendiri Pak Jashimon Kalau Boleh Tahu Masyarakat Tentang HSN Ini Pak Jashimon Tahu Sudah Beri Bulu Masyarakat Sekarang Sudah Mendukung Penuh Perlaksanaan HSN Karena Sudah Berapa Tahun Tentang Perlaksanaan Seperti Hanya Agustus Alisabdi Sudah Tidak Ada Karena Pandemi Mungkin Dengan Adanya HSN 2001 Ini Maka Kita Ada Berberakan Harus Sukses Dan Teraksana Kiranya Demikian Sahabat Jendera Pemadura Perbincangan Kami Dengan Bapak Ahmad Jassimulahya Beliau Adalah Ketua Lesbumi Lembaga Seni Budaya Muslim MWCN Pasongsongan Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Juga Beliau Adalah Koordinator Pelaksanaan Pelaksanaan HSN Tahun 2021 Di Utara Gunung Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangannya Kami dari Apoi Madura Wassalamualaikum Warahmatullahi Tadah Wabarakatuh